Di saat mau tangkap itu, kita harus manjakan dari sedipatannya ya. Jangan sampai kulit. Jangan sampai kulit. Jangan sampai kulit. Jangan sampai kulit. Dan di sebelah kanan saya ini ada kacar dada hitam. Nah, yang sebelah kiri ini sudah berjodoh ya. Dan tinggal nunggu produksinya. Nah, ini saya akan coba nanti sistem poligami di saat yang di sebelah kiri saya ini. Kalau misalkan sudah bertelur ataupun sudah mengeram, nanti yang ini akan saya buka dan saya pindah ke sini ya, jantannya. Stim poligami seperti ini. Jadi, biarkan karena saya baru membeli kacar dada hitam ini baru kemarin ya. Dan saya langsung masukkan di sini biar dia ini mengenal terlebih dahulu situasi kandang. Dan biar dia ini menguasai sekitaran kandang dulu ya. Jadi, dia harus mengenal terlebih dahulu kandangnya. Dan di mana letak sarangnya, di mana letak pakannya ya. Nah, intinya biarkan si betina ini berkuasa terlebih dahulu ya. Nah, ini mungkin ya kayak yang sebelah kiri saya ini karena dia lagi proses selesai mabung ya. Jadi, sayapnya agak sedikit turun. Nah, mungkin ini kalau misalkan dalam satu minggu belum produksi juga. Nah, ini si jantannya biar kenal terlebih dahulu ya sama betina yang dada hitam ini. Nanti kalau misalkan sudah kenal dan sudah satu minggu apabila sudah berjodoh nanti saya akan pindahkan. Walaupun kalau misalkan kacar yang di sebelah kiri saya ini belum mau produksi ya karena baru selesai mabung. Nah, ini saya akan coba terlebih dahulu seperti ini ya. Biarkan dia ini melihat karena kandangnya ini saya sekat seperti ini ya. Jadi, biar kelihatan. Ini sengaja saya ukuran seperti ini. Tadinya saya mau ternak murai ya. Tapi murai saya ini lagi dokor kemarin. Jadi, posisinya agak sedikit galak. Jadi, saya akan coba dulu untuk diisikan kacar ya. Nah, ini yang sebelah kiri saya ini. Ini kacar usianya sudah mapan ya. Seharusnya yang stabil biasanya. Kalau untuk produksi itu sekitar 1 tahun setengah sampai 2 tahun ya. Jadi, yang lebih enak itu yang sudah deker kakinya ya. Yang sudah mapan. Nah, ini yang sebelah kiri saya ini. Ini bagus banget ya telurnya. Bibitannya 6 semua. Kadang 6, kadang 4 paling dikit itu. Untuk makan hariannya seperti biasa sih ya. Kita sediakan semuanya. Dan pur juga kita masih kita sediakan. Jadi, biar dia ini memilih makanan. Jadi, kita di saat mau tangkap itu kita harus manjakan dari segi pakannya ya. Jangan sampai kulit dari segi pakannya. Jangan sampai kulit dari segi pakannya. Terima kasih. Terima kasih.